Mbak Tabak juga Mbak Tabak Ayat 10 sampai 13 Malayaki Pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11 Demikian firman Tuhan Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu Kedalam rumah perbenaran Supaya ada persediaan makanan di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membukakan bagimu Tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat kepadamu Sampai berselimpahan Aku akan menerhati bagimu belalang pelahap Supaya jangan dihabisinya hasil tangamu Dan supaya jangan pohon anur di padang Tidak berbuah bagimu Firman Tuhan semesta alam Amin Tidak berbicara Tidak berbicara Pagari oleh Tuhan Kalau tidak akan dimakan Orang yang melawan pelahap Saudara-saudara percaya Ketika Pagari Pertuluhan itu adalah Pagari Membentiki dari Setiap persembahan yang kita berikan Diagonia Tas gereja Pembangunan PKV Victoria Man Semuanya yang kita dukung Kita berikan persembahan Itulah yang akan menceng Perni yang kita naburkan Dan dia akan berbuah Nabur Tapi dia tidak kemana-mana Karena kita memberikan Perpuluhan Sesuai dengan Kerman Tuhan Kita berikan Pagar yang mempentingi Keuangan kita Usaha kita Bahwa itu adalah nyata Saudara-saudara dalam kehidupan Ketika kita mau melakukannya Amen Amen Sangat luar biasa Tapi saudara Ketika Saudara merasakan Disini Pak Membentuk Setelah Anda memberi Persepuluhan kepada Tuhan Maka Anda menerima Janji berkatnya Yaitu Tuhan akan Membukakan langit Dan menjuruhkan berkat Bagi Anda Perhatikan Ketika Langit seolah keras Seperti tembaga Dan Anda tidak lagi Menerima berkat Maka koreksilah diri Anda Apakah Anda Sudah memberi Persepuluhan Atau belum Jadi setiap kata Setiap kita Pertanyakan pada diri Kita sendiri Apakah Kita sudah Memberi Persepuluhan Kita kembalikan Kepada Tuhan Amin 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 Jangan terlalu Tegang saudara Jauh Cuma Persepuluhan Karena Tuhan Memberikan Melibihkan Amin Amin Mari kita masuk lagi Prinsip Tiga prinsip Memberi Persepuluhan Memberi Persepuluhan Dari Jari kita Yang tadi kita bahas Bahwa Persepuluhan itu Harus kita dibawa Ke gereja Ada di Pas Bilangan Pasal 18 Ayat 24 Bilangan 18 Ayat 24 Bilangan 18 Ayat 24 Demikian Terima Tuhan Sebab Persembahan Persepuluhan Yang dipersembahkan Orang Israel Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Khusus Memberikan Kepada Orang Lewi Sebagai milik Khusakanya Itulah sebabnya Aku telah berfirman Tentang mereka Mereka tidak akan mendapat Milik khusaka Di tengah-tengah Orang Israel Yes Saudara Bahwa ini Sangat Bermuda Bahwa Persepuluhan Yang kita Bawakan Ke gereja Kita Dimana Kita Tempat kita Beribadah Dimana Tempat kita Berkomitmen Untuk melayani Dimana kita Mendukung Pekerjaan Tuhan Supaya Gereja bisa Bertubuh Dan para Tuhan Bisa mendapat Berkat Amin Saudara Nah Itulah Ketika kita Memberikan Persepuluhan Kita juga harus Yang ketiga Melakukan Firman Tuhan Dipatius 23 Ayat 23 Kita harus Baca Sehingga Setiap Kita Mengerti Silahkan Ayat 23 Demikian cuman Tuhan Setelah kalah kamu Hai alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasi Adas manis dan jintan Kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat Kamu abaikan Yaitu keadilan dan belas kasihan Dan kesepiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Ya bernah saudara Ketika kita memiliki persepuluhan Bahwa kita jangan lupa Keadilan, kasih, kesepiaan Bahwa itu semuanya Tidak boleh timpang Bahwa harus ada balance, kesimbangan Dua-duanya harus dijalankan Jangan ada yang diabaikan Begitu pula sebaliknya saudara Ketika kita punya kasih Kita punya keadilan dan kesepiaan Tapi kita menekan perpuluhan Percuma saudara Tetap 0 besar Bahwa artinya Tidak ada ketimpangan Bahwa persepuluhan Kasih, keadilan, kesepiaan Harus kita lakukan Amen Yes Itulah yang terus Ditekankan di dalam firman Tuhan ini Bahwa setiap kita Tidak boleh menentang perpuluhan Kita harus belajar dari dini Kalau mau diberkati Kita harus melakukan Setiap kita Amen Amen Mari kita terus maju Yang ketiga Prinsip keuangan Alkitab Mengatur dan Memanfaatkan Kita masuk Di Lukas 19 Ayat 10 Lukas Pasal 15 Ayat yang 10 Demikian firman Tuhan Barang siapa setia Dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa Tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga Dalam perkara-perkara besar Artinya saudara Bahwa kita Setiap kita harus jujur Benar Dan setia Dalam hal keuangan Dalam hal keuangan sekecil Apapun Tidak apa-apa saudara Kita belajar setia Kita belajar menjadi orang Yang dipercaya Membodang Tak positif Bagi orang yang Bahwa kita adalah seorang Bundahara yang jujur Ketika kita dipercayakan Di dalam suatu perusahaan Yang jadi bagian Kita harus belajar jujur Apa adanya yang kita lakukan Lima rupiah saja Kalau selisi Harus kita cari tahu Uang itu kemana Begitu juga Ketika kita dipercayakan Di dalam gereja Kita menjadi pendahara PKV Men Vitorilmen Dan lain-lainnya Kita harus tetap Belajar sejujurnya Belajar jujur Sekalipun kelihatannya Sedikit setiap per kali Atau bersembahan 150 250 250 Sampai Belajar kita melakukan Dengan setia Dan artinya Harus kita pertanggung jawabkan Itu harus setiap bulan Kita laporkan Itu adalah mandat Dari gembala Yang harus kita pertanggung jawabkan Saudara Saya dan saudara Adalah sama Ketika saya belajar Belajar dari ketika Dalam usaha Warung saya Yang kecil saja Setahari 350 Saya dapat Saya bisa di 350 Saya simpan 10 persennya 35 ribu Kadang sehari Saya dapat 750 Saya simpan 75 ribu Saudara Dalam setahun Saya bayar Keuangan Bayar SPP Anak saya Satu tahun Satu kali Dari hasil Usaha Cuma dengan Sembatong Kecil-kecilan Di samping rumah Aji saya kerjakan Saya tidak pernah Berhutang Di sekolah Saudara Ketika kita mampu Memandai hal yang kecil Sekarang Tuhan Mempercayakan Hal yang besar Begitu juga Gereja Victoria Yang ada di blok E Yang kecil Yang setiap Baru pertama kali Saya datang Dengan Keuangan yang minus Sekarang Lihat saudara Boleh lihat Bagaimana Tuhan Memberkati Gereja ini Sampai saya Ada 20 juta 30 juta Dari seluruh Kerjasama Saudara Yang saudara Laporkan Tiap bulan Yang kita bisa Bikin laporan Dan setiap orang Bisa melihat Jadi tahu Keuangan gereja ini Dipakai buat apa Apakah dipakai Gembala sendiri Apakah dipakai Hal-hal yang Tidak berkenaan Di hati Tuhan Tidak saudara Saya dan saudara Adalah Tidak 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 Inilah yang Saya punya Ketika saya masuk Dalam gereja Victoria ini Tuhan Saya cuma Bisa Menyusung Keuangan Ini Saya cuma Bisa Memangku Memenaj Keuangan Saya cuma Ini yang Saya bisa Jadi Saya cuma Bilan Ayo Pak Gembala Saya Menolong Memangat Belajar Bikin Gereja ini Supaya Gereja ini Tentang Dengan Gelap Itu saja Tidak Lebih Tidak Ada Rasta Untuk Menguasai Mampu Sebab Kami Merastakan Tuhan Memberkatikan Lebih Dari Karena Kami Mau Belajar Setia Dalam Hal Keuangan Saudara 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 Mau Melakukan Yang Terbaik Tuhan Amin Amin Mari Kita lanjut Terus Kita Masuk Tiga Prinsip Mengatur Keuangan Yang Tiga Prinsip Mengatur Keuangan Yang Pertama Keuangan Harus Diatur Sesuai Porsi Nah Di dalam Buku Halaman 52 Ini Ada Pak Gumballa Kasih Contoh Ini Jadi Saya Kasih Contoh Dari Penghasilan Neto 10% Jadi Saudara Diajar Untuk Memenuhi Keuangan Ini Secara Secara Proporsi Gitu Jadi Ditahu Nanti Tidak Melebihi Dari Apa Yang Kita Punya Dari Penghasilan Kita Sehingga Saudara Tidak Babak Belut Ketiga Ketika Keuangan Anda Dipakai Kalau Sesuai Dengan Porsi Sesuai Atur Sebaik Mungkin Kan Saudara Nah Kalau Penghasilan Neto Saudara 10 Juta Persepuluhannya 10% Adalah 1 Juta Persembahan 10% Adalah Dari Setiap Kari Contoh Saja 1 Juta Ini Adalah Mungkin Kita Kasih 20 50 100 Jadi Jumlahnya 1 Juta Juga Persembahannya Nah Kebutuhan Keluarga 50% 5 Juta Kebutuhan Pajak 5% Itu 500 Ribu Kebutuhan Pribadi 10% 1 Juta Untuk Orang Yang Menudukan 5% 500 Ribu Investasi Kita 10% Adalah 1 Juta Ini Adalah Contoh Yang Kecil Saudara Jumlah Seluruhnya Itu Adalah 10 Juta Bagaimana Kita Belajar Menanggap Sebuah Menanggap Baik Supaya Apa Yang Kita Punya Itu Yang Kita Kelo Tidak Menlebihi Itu Sehingga Kita Tidak Menyusahkan Diri Kita Sini Mari Terus Yang Kedua Dia Lebih Mengatur Tidak Boros Artinya Saudara Adikan Kebentukan Keluarga Itu 5 Juta Kalau Bisa Jangan Menginginkan Sesuatu Melebihi Kemampuan Jangan Memangsakan Diri Untuk Membeli Sesuatu Melebihi Takaran Yang Kamu Punya Melebihi Porsi Yang Sudah Ditentukan Jangan Melebihi 5 Juta Itu Sehingga Anda Tidak Merasakan Susah Melewati Hari-hari Kalau Ketika Anda Mampu Dengan 5 Juta Itu Kamu Harus Olah Satu Bulan Itu Yang Kamu Olah Jadi Percaya Saudara Kenapa Enggak 5 Juta Ini Saya Olah Satu Bulan Dan Mencukupi Melebihi Lagi Dan Saya Bisa Simpan Dibat Saudara Kami Hidup Dari Dulu Pak Ayong Dengan Gaji Cuma 2 Juta Sengah Dan Saya Jual Sengah Kocok 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 Tapi Kami Melewati Hari-hari Kami Sangat Luar Biasa Kami Belajar Menerima Apa Adanya Kami Mempunyai Uang Itu Kami Memanage Dengan Baik Memang Itu Yang Kita Punyanya Itu Yang Kita Olah Kita Mampu Segitu Ya Udah Makan Sayur Sayur Aja Sihat Saudara Lebih Lampus Sih Lampus Ayam Puji Tuhan Ketika Tuhan Akan Melihat Tuhan Melihat Cara kita Memanage Keuangan Keinginan Kita Cara kita Yang Yang Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Kita Mampu Melakukan Dengan Setia Dengan Baik Seorang Wanita Seorang Istri Yang Tidak Bersumut Ketika Dikasih Suaminya Yang Mencatannya Segitu Kita Olah Saja Karena Seorang Istri Mulutnya Sungut Sungut Itu Bisa Membuat Mantep Penghasilan Suaminya Mantep Berkat Kita Dalam Hidupan Kita Benar Saudara Jadi Seorang Istri Ketika Mengalami Kekurangan Beruntut Berdo'alah Kepada Tuhan Bagaimana Cara Saya Harus Mengatur Uang Buk Tuhan Karena Ketika Saya Melewatinya Nanti Saya Beri Kesaksian Segit Ya Saudara Amin Yang ketiga Mari kita Terus Saudara Akan Dipercayakan Lagi Lebih Besar Lagi Diatur Sesuai Dengan Firman Tuhan Amin Saudara Saudara yang Mampu Memenai Dengan Baik Semua Terat Tertata 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 Dengan Teratur Semuanya Tuhan Tuhan Akan Percayakan Lebih Besar Ketika Sempako Kami Belajar Lebih Mengaturnya Dengan Baik Dengan Penghasilan Tiga Setengah Tujuh Setengah Sekarang Tuhan Percayakan Untuk Proyek Proyek Kami Untuk Usaha Baju Kami Sangat Luar Biasa Sekalipun Kami Kadang Agak Sepi Kadang Lame Tapi Kami Sampai Hari Kami Tidak Berkekurangan Saudara Amin Saudara Artinya Satu Kita Mengucap Syukur Mari Kita Terus Maju Lagi Prinsip Keuangan Alkitab Yang Ke Empat Mengusahakan Dan Bekerja Ya Mengusahakan Dan Bekerja Saudara Disini Adalah Mengusahakan Dan Bekerja Bahwa Jika Anda Mau Menerima Berkat Tuhan Maka Anda Harus Bekerja Dan Lebih Baik Lagi Menjadi Pengusaha Kalau Anda Tidak Mau Bekerja Gak Usah Makan Kan Kata Firman Itu Saya Cuma Menekankan Gak Mau Bekerja Gak 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 Mau Males Bekerja Gak 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 Sampai Saudara Mengusahakan Bekerja Kenapa Kita Harus Bekerja Jika Bersatu Sebab Bapak Kita Menusaha Amen Saudara Sampai Sekarang Bapak Kita Terus Bekerja Coba Kita Baca Supaya Bapak 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 Yohannes 15 Ayat 10 Akulah Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapak Kulah Pengusah Yohannes 5 Ayat 17 Ayat 17 Yang 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 Berkata Kepada Mereka Bapak Bekerja Sampai Sekarang Maka Aku Pun Bekerja Juga Amin Benarkan Saudara Bapak Kita Pengusaha Dan Sampai Sekarang Bapak Kita Bekerja Maka Kita Harus Bekerja Amin Amin Yang Kedua Adalah Rasul Paulus Pengusaha Dan Karena Mereka Melakukan Pekerjaan Yang Sama Ia Tinggal Bersama Sama Dengan Mereka Mereka Bekerja Bersama Sama Karena Mereka Sama Sama Tukang Kemah Rasul Paulus Saja Seorang Pekerja Ia Adalah Seorang Penjual Ia Adalah Tukang Kemah Amin Saudara Dan Kita Lihat Lagi Di Kisah 20 Ayat 34 20 Ayat 34 Kamu Sendiri Tahu Bahwa Dengan Tanganku Sendiri Hidup Telah Bekerja Untuk Memenuhi Keperluanku Dan Keperluan Kawan Kawan Seperjalananku Luar Biasa Tuhan Maus Ia Seorang Tuhan Kemah Bahkan Dia Memerjakan Dengan Tangan Sendiri Untuk Memenuhi Perjalan Mereka Untuk Memberit Keperluan Keperluan Amin 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 Dan Yang Ketiga Murid Yesus Pengusaha 2 Tesal Muka 3 Ayat 10 Sebab Juga Waktu Kami Berada Diantara Kamu Kami Memberi Keringatan Ini Kepada Kamu Jika Seorang Tidak Mau Bekerja Jangan Lai Yang Makan Benar 9 Ayat 4 Berkata Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Dia Yang Mutus Selama Masih Sial Akan Datang Malam Dimana Tidak Ada Surah Yang Dapat Bekerja Artinya Saudara Kita Setiap Kita Harus Berusaha Dan Bekerja Kalau Tidak Bekerja Kalau Malas Tidak Usah Makan Sekata Firmat Tuhan Bapak Kita Pengusaha Rasul Paulus Pengusaha Murid Murid Yesus Juga Pengusaha Amin Saudara Artinya Kita Semua Punya Kesempatan Peluang Untuk Menjadi Seorang Pengusaha Amin Nah Sekarang Kita Masuk Tiga Evolusi Pengusaha Evolusi Arti Evolusi Adalah Perkembangan Perubahan Adanya Suatu Perkembangan Perubahan Yang Jadi Secara Perlahan Lahan Secara Step Tapi Pasti Saudara Itulah Arti Dari Evolusi Bahwa Kita Baca Evolusi Tiga Evolusi Pengusaha Itu Ada Di Sebelah Kanan Saudara Yang Kelaman 24 Kita Bacakan Bahwa Bagaimana Si Evolusi Seorang Pengusaha Saudara Tadi Saya Lupa Saya Tambahkan Yang Tiga Pengusaha Itu Pengusaha Bekerja Bapak Kita Pengusaha Masuk Pengusaha Murid Yesus Pengusaha Saya Lupa Yang Bapak Gembala Kita Pengusaha Yesus Amin Lupa Pengusaha Cetak Kita Semua Pengusaha Amin 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 Coba Ada 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 Satu Yang Anak Anak Muda Dari Anak Muda Yang Baca Yes Kalim Baca Satu Belajar Dan Bekerja Ayo Baca Tiga Evolusi Pengusaha Di Halaman 54 Tiga Evolusi Pengusaha Satu Belajar Dan Bekerja Memperoleh Hasil Dan Berkat Dua Mulai Usaha Sendiri Bukan itu Bukan itu Bukan itu Gini Supaya Semua Tahu Evolusi Pengusaha Itu Seperti Apa Ini Sudah Sangat Jelas Dikis Oleh Pada Malam Kita Kita Baca Saja Kita Sudah Mengerti Bagaimana Si Ada Yang lain Juga Gapapa Jangan 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 Satu Bapak Pengusaha Yohanas 15 Ayat Satu Satu Belajar Dan Bekerja Saat Anda Berusia Belasan Anda Harus Belajar Dengan Giat Sukailah Belajar Matematika Bahasa Dan Agama Lalu Menginjak Usia 20 Tahun Anda Harus Menjadi Seorang Pekerja Saat Seperti Ini Anda Sudah Harus Melirik Bisnis Sendiri Mulai Usaha Sendiri Saat Anda Memasuki Usia 30 Tahun Anda Sudah Harus Memilih Bisnis Sendiri Meski Kecil Tapi Dirintis Sendiri Berdoalah Agar Tuhan Menunjukkan Anda Bisnis Yang Tepat Jangan Jangan Ragu Untuk Mulai Jangan Takut Tuhan Menyertai Anda Memperkerjakan Orang Saat Memasuki Usia 40 Tahun Dalam Bisnis Anda Anda Sudah Mulai Berkembang Sehingga Anda Dapat Memperkerjakan Orang Lain Disini Anda Menjadi Berkat Bagi Sesama Amin Saudara Kita Mengerti Pelajaran Ini Jangan Hanya Dijelaskan Terus Mulang Kita Baca Ketika Baca Tiga Evolusi Penusaha Itu Sangat Sangat Atau Belajar Pertama Kita Dari Sekolah Kita Belajar Kerja Dulu Kita Mulai Berhimpis Usaha Sendiri Dan Sembako Bisa Baju Baju Online Bisa Dan Akhirnya Tuhan Memukakan Jalan Dari Kita Tidak Mustahha Tuhan Tidak Mustahha Bagi Kita Tuhan Menjanjikan Kita Soal Pengusaha Amin Saudara Yes Amin Saudara Artinya Bahwa Ini Sudah Berarti Dari Pelajaran Kita Yang Sudah Lapan Hari Ini Kita Belajar Tentang Kebuatan Saudara Yang Saya Ucapkan Tari Dia Saya Ojuk Teori Saudara 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 Bisa Belajar Setiap Orang Bisa Membacanya Dari Hati Apa Yang Pertama Adalah Kita Mempraktek Amin Itu Yang Terpenting Kalau Saudara Tidak Mulai Dari Sekarang Belajar Memperlakukannya Saudara Tidak Akan Pernah Berubah Tidak Akan Pernah Berubah Artinya Saudara Setiap Kita Harus Punya Motivasi Yang Positif Punya Motivasi Punya Keinginan Yang Besar Untuk Berubah Amin Saudara Tapi Kita Men 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 Memperken Punya Motivasi Yang Yang Dasar Dalam Kehidupan Kita Tapi Sesuai Dengan Tuhan Saudara Biarlah Saya Akhiri Dengan Sebuah Keseksian Ketika Kami Masuk Dalam Kereja Vitorium Itu Sebagian Sebenarnya Tapi Sebagian Yang Kami Dalam Keadaan Pernahukan Satu Erop Kadang Kami Tidak Baik Pekerja Kami Pekerja Suami Saya Juga Tidak Baik Itu Masa Lalu Dunia Di Belakang Tapi Ini Biarlah Ini Menjadi Berkat Tapi Bukan Jadi Khusus Saudara Tapi Biarlah Ini Menjadi Contoh Buat Kita Semua Kami Merasakan Sampai Hari Berkat Tuhan Itu Sangat Luar Biasa Kami Belajar Melakukan Firmat Tuhan Ketika Kami Masuk Dalam Gereja Vitorium Vitorium Kecil Yang Ada Di Blok Kami Dalam Keadaan Hutan Satu M Rumah Kami Masih Dalam Status Angsur Bahkan Keluarga Kami Juga Mengalami Konjangan Yang Sangat Luar Biasa Saudara Lista Itulah Mulai Bertaubat Sebagai Seorang Istri Saya Belajar Mulai Bertaubat Menanggalkan Segala Kekuliti Emosi Segala Kepentingan Diri Sambil Hanya Untuk Keluarga Untuk Menyelamatkan Satu Keluarga Satu Keluarga Itu Masih Ada Tiga Generasi Yang Hujur Selamatkan Anak Anak Saya Terutama Saudara Dan Setat Itulah Saya Menang Status Kekuliti Kristal Dari Ulur Hingat Kekulit 20 Tahun Tapi Saya Tidak Melakukan Firman Tuhan Yang Memberikan Perpuluhan Tapi Ketika Saya Mulai Belajar Berkomitma Untuk Melayani Kerajaan Kita Masih Di Bloket Saya Belajar Memberi Perpuluhan Dari Itulah Saya Belajar Ketika Saya Berkat Saya Belajar Memberi Ucapan Syukur Perpuluhan Saya Lakukan Tapi Saya Tidak Mengerti Artinya Saya Cuma Melakukan Saja Melakukan Saja Itu Yang Saya Lakukan Tuhan Yang Taruh Di Hati Saya Itu Yang Amin 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 Kata Pukul Ibu Tahu Apa Ibu Tidak Kekurangan Makan Perpuluhan Yang Ibu Berikan Kek Itulah Perpuluhan Untuk Raya Aku Menjadi Pagar Membenteng Ibu Amin Amin Yang Ibu Amin 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 Waktu kita, tenaga kita, kita korbankan Bukan saja keuangan kita Itulah yang saya lihat ketika Saya belajar dengan ketulusan hati ini Saya melayani Tuhan Ketika masalah datang, saya berdampi Saya tidak mengulung Saya tidak berkata, Tuhan, bayar uang 1M itu Benar, saudara, saya ingin kembali Saya tidak pernah membinta Tuhan Membayar uang 1M itu Yang saya tanya ketika saya tidak sanggup Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam hidupku Apa yang Engkau mau berbuat dalam hidupku Benar Tuhan terus, tapi dalam hati ini Saya belajar melakukannya Itu yang saya lakukan, saudara Terus, tahun berganti tahun Sama kami Dan saya melihat kami Dengan caranya Tuhan Suami saya Bisa Tuhan bawa ke proskumil Dan keuangan saya Ketika suami saya masuk proskumil Utang 1M itu pelan-pelan Saya bayar Caranya Tuhan Akhirnya, hari ini saya pulang Utang 1M selesai Dan proy juga selesai Proy juga selesai